Terima kasih telah menonton Penyakit mulut dan kuku atau yang lazim disebut dengan PMK pada hewan ternak sapi Gejala klinis penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi terutama di daerah epitel sekitar mulut, lidah, gusi, kulit sekitar kaki, dan puting Hewan yang terinfeksi dapat pula menunjukkan gejala klinis seperti demam tinggi hingga mencapai 41 derajat celcius, pengeluaran air liur yang berlebihan, dan pembengkakan lymphoglandula mandibularis Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, terutama adanya luka-luka pada mulut menyebabkan hewan tersebut penggan makan yang akhirnya menyebabkan hewan itu kehilangan berat badan Luka-luka sekitar mulut dan kaki tersebut dapat menyebabkan infeksi oleh mikroorganisme lain atau infeksi sekunder yang dapat memperburuk kondisi hewan tersebut Terima kasih telah menonton! Sahabat PNF, jumpa lagi Kali ini kita akan membahas mengenai suatu hasil riset dari para peneliti di Kanada mengenai dinamika virus PMK di dalam tubuh host atau inang Sahabat PNF, riset oleh peneliti dari Canadian Food Inspection Agency dan University of Manitoba, Kanada Menemukan bahwa virus PMK dapat diketemukan di jus daging yang berasal dari daging babi Meski riset ini berupa kegiatan laboratorium pada ternak babi, tetapi fenomena yang dihasilkan dapat menjadi pembelajaran bersama Sebelumnya, mari kita lihat pengertian jus daging dalam riset ini Kalau kita memperoleh daging, ada cairan yang keluar dari daging ini, baik dari daging segar atau buku Cairan ini merupakan campuran dari serum, cairan intraseluler, dan cairan non-serum atau cairan limfatik Daging sapi, cairan atau jus daging ini biasanya berwarna lebih merah dari daging yang berasal dari ternak lain Ini disebabkan karena zat warna daging mioglobin Sahabat PNF, tujuan dari riset oleh para peneliti Kanada tersebut yaitu 1. Berapa hari virus PMK bisa ditemukan pada bagian tubuh 2. Metode deteksi virus yang tepat pada hewan hidup, hewan mati, dan daging segar atau jus daging 3. Model penularan dari jenis ternak yang berbeda Riset ini dilakukan dengan menggunakan ternak babi sebagai hewan model Dengan cara infeksi langsung virus PMK pada ternak babi Tentunya timbul pertanyaan, kenapa riset ini menggunakan ternak babi? Beberapa alasan karena Yang pertama, babi juga ternak yang punya risiko terinfeksi virus PMK Yang kedua, babi mempunyai pola perjalanan penyakit atau patogenesis yang lebih jelas dibanding ternak lain Yang ketiga, babi selama ini diketahui sebagai hewan yang bisa mencampur atau mixing vesel kuman atau virus yang ada di lingkungannya Virus PMK stock lab dimasukkan ke dalam tubuh babi melalui bagian belakang mata kaki kiri sebanyak 0,2 ml setiap babi Setelah beberapa hari infeksi spesimen dikumpulkan Berupa Sampel serum darah dan swab mulut Tonsil Jaringan limfatik Daging dilakukan pelayuan di ruang dingin setelah pencairan jus daging yang menetes saat daging ditowing atau ditampung Pengujian virus PMK dilakukan dengan cara real-time PCR yang berupa jus daging, serum, dan bahan biologis lain Pengujian juga dengan menggunakan lateral flow immunoassay Sahabat PNF yang terpelajar, dengan menggunakan real-time PCR diperoleh hasil yang bisa diketahui secara tepat munculnya virus PMK setelah infeksi RNA virus PMK dapat dideteksi sejak hari pertama setelah infeksi hingga beberapa hari sebelum hari terakhir dari hewan tersebut Sedangkan pada spesimen jus daging, RNA virus PMK dapat terdeteksi pada hari yang kurang lebih sama dengan swab mulut Pengujian dengan menggunakan lateral flow immunoassay atau rapid test menunjukkan antigen atau protein virus PMK hanya dapat terdeteksi dari hari kedua hingga hari kesembilan pasca hewan diinfeksi Ada hal yang menarik dari riset ini tidak menemukan virus hidup PMK dari jus daging Ternyata virus PMK hidup tidak dapat diisolasi dari jus daging Hanya berupa RNA virus PMK Penyebabnya ada asam laktat peninginan daging Setelah dilakukan penghidupan kembali atau recovery RNA virus PMK Yang berasal dari jus daging dengan cara transveksi pada bahan khusus Yaitu sel LFB-K-alpha-V-beta-6 merupakan salah satu sel inang definitif Ternyata virus PMK dapat hidup kembali Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari penelitian ini? Satu, jus daging dari ternak yang terinfeksi virus PMK dapat digunakan sebagai spesimen identifikasi virus PMK Dengan menggunakan real-time PCR atau rapid test laminar flow immunoassay Dua, jus daging dari proses pelayuan sehingga pH menjadi rendah Dan menyebabkan virus PMK tidak hidup lagi Tinggal RNA virus PMK saja Tiga, RNA virus PMK yang sudah tidak aktif Jika bertemu dengan bahan atau sel inang definitifnya RNA virus PMK tersebut bisa hidup kembali Beberapa pesan yang kami sampaikan di video kali ini adalah Satu, dalam menghadapi perayaan hari raya Idul Adakah Yang identik dengan pemotongan hewan kurban Maka perlu dilakukan kehati-hatian Meskipun kecil sekali dalam penularan langsung ke tubuh manusia Dua, sebagai manasaran terdahulu Daging diproses sebelum digunakan Baik dengan proses pelayuan yaitu dengan menyimpan daging di lemari es selama kurang lebih 24 jam Atau memasak daging di air mendidih selama 30 menit Tiga, dianjurkan pembuangan atau pengolahan limbah pemotongan ternak Atau jus daging dilakukan disinfeksi dan pemanasan sebelum dilakukan pembuangan ke aliran sungai Termasuk bungkus daging saat disimpan Empat, dalam rangka pengendalian wabah PMK secara nasional Seyokianya tidak semata hanya fokus pada ternak ruminansia saja Sapi, kambing domba, tapi juga ternak lain seperti babi dan lingkungannya Lima, dari riset ini diketahui bahwa RNA virus PMK dari babi yang terinfeksi dan limbah pemotongannya Masih bisa menghidupkan virus yang inaktif Bertemu dengan sel atau hewan inang definitifnya Enam, mungkin di Indonesia Dampak babi terinfeksi PMK tidak berdampak seperti sapi atau kambing Tetapi, karena RNA virus PMK yang dibuang bersama limbah Masih bisa menginfeksi ternak lain meskipun berlangsung beberapa tahun Maka tetap menjadi perhatian bersama Sahabat PNF yang budiman Demikian video kami hari ini Sampai jumpa pada tayangan edukasi berikutnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton